Kita kembali bersama dua nanasumber kami yang berada di studio. Kita ke Pak AS Hikam, selaku tokoh Nahdlatul Ulama. Tadi Pak Zuhairi Misrawi sudah menjelaskan bahwa NU tetap kembali ke hitoh, yaitu fokus dalam pemberdayaan umat atau keagamaan Islam. Kalau Pak Hikam sendiri bagaimana melihat peran dan posisi NU saat ini, terutama di kancah perpolitikan maupun pesta demokrasi di Indonesia? Begini Mbak, kalau saya melihat NU dan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, seperti Persis, dan lain sebagainya ini, kan mau tidak mau akan merespon dinamika politik yang ada. Nah dinamika politik menjelang Pilpres 2019 itu adalah sedemikian rupa, utamanya memperebutkan yang disebut sebagai ceruk atau kelompok pemilih dari kelompok Nahdlatul Ulama dan juga kelompok-kelompok Islam ini. Di satu pihak juga, politik kita saat ini juga sedang diwarnai oleh pentingnya kelompok Islam moderat ini agar supaya kita terbebas dari kemungkinan-kemungkinan polarisasi karena adanya berbagai macam-macam tarikan-tarikan dan ancaman sektarian itu dan lain-lain. Walhasil NU kemudian dan organisasi Islam yang lain itu kemudian menjadi sangat menarik bagi dinamika politik yang ada. Dan terutama NU karena dia adalah organisasi terbesar Islam di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Oleh karena itu sekarang ini ada semacam imperatif politik untuk mengambil calon-calon pemimpin itu dari sana. Nah oleh karena itu respon dari NU itu kemudian menjadi diperhatikan terutama oleh media. Nah oleh karena itu tadi dikatakan oleh Mas Zuhairi bahwa kalau tidak hati-hati maka elit NU itu bisa masuk terperangkap pada permainan politik praktis. Padahal kita sudah menjelaskan bahwa politik NU adalah politik kebangsaan, politik negara kalau istilah zaman now ini kan. Nah oleh karena itu maka kalau mulai ditarik-tarik seperti ini maka kelihatan seperti yang Anda statementkan tadi bahwa seolah-olah NU ini kok tidak mau terlepas dari politik praktis. Padahal itu kan seolah-olah. Tapi kalau seolah-olah itu dibuktikan dengan statement-statement mereka bisik-bisik soal usulat calon wakil presiden dan sebagainya. Maka dalam opini publik ya memang NU ini kemudian dianggap terlalu masuk di dalam perpolitikan praktis. Nah oleh karena itu perlu ini ada klarifikasi dari PBNU mengenai usulan-usulan ini 50 biaya, 4 nama. Nah seperti kemarin ya ada 4 nama dan 1 nama dicalonkan. Apakah itu hal yang biasa di tubuh NU? Bukan soal biasanya mas tapi NU itu karena begitu besarnya ya kan dan kemudian orang-orangnya atau elitnya itu sangat expose dengan politik. Nah apalagi mempunyai kedekatan dengan partai-partai Islam seperti PKB, seperti PAN, seperti B3. Nah oleh karena itu maka mereka sangat expose dengan politik. Nah ini kalau tidak dimanage dengan baik oleh PBNU dan oleh manajer-manajer yang ada di NU. Apalagi kalau diantara mereka juga memang punya syahwat politik pengen masuk di situ, ya tentu saja akan menciptakan berbagai macam apa namanya ya kegaduhan seperti ini. Dan itulah sebabnya maka seperti tadi yang Anda katakan munculnya empat nama dan lain sebagainya itu betul-betul harus diklarifikasi. Karena potensi ini akan menciptakan kegaduhan baru juga ada ya kan. Nah oleh karena itu penting kalau Anda bisa meminta apa namanya kladifikasi resmi dari pengurus besar Nata Tulu Ulama mengenai persoalan ini. Di media memang sudah ada yang membantah tapi Anda memang perlu untuk mencari yang paling besar. Oke kita ke Pak Zuhairi, Pak Zuhairi benarkah demikian memang di NU sendiri banyak sekali yang bersyahwat untuk masuk ke dunia politik di sana? Ya karena sahwatnya besar maka ada PKB itu. PKB itu untuk menyalurkan aspirasi politik. Jadi disitulah tempat bertemunya gitu kan. Nah tapi harus diingat juga ada P3 yang juga secara basis juga adalah historis juga adalah partai yang didalamnya adalah kader-kader NU juga. Bahkan sekarang ada yang di Golkar, ada yang di Gerindra, ada yang di PD Perjuangan dan lain-lain. Jadi menurut saya memang saatnya NU sekarang menentukan kembali arahnya yaitu kembali ke hitam. Bahwa NU itu tempat di mana nanti akan menyelamatkan negara. Saat negara-negara ini kritis, saat negara ini terbelah maka NU yang justru nanti akan mempersatukan seluruh elemen bangsa. Menjaga kebenekaan, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar, NKRI dan lain-lain. Nah oleh karena itu menurut saya memang rumur-rumur, saya setuju dengan Mas Hikam, rumur-rumur yang muncul di publik harus betul-betul diklirkan oleh PBNU. Sehingga kemudian orang melihat bahwa ada satu ormas besar seperti NU yang nanti akan menjadi obor, akan menjadi rilin bagi bangsa. Oke nah untuk mengonfirmasi semua ini, kita di Junta Puan juga sudah bergabung bersama kami adalah Pak Robikin, selaku ketua harian PBNU. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Robikin mungkin sudah mendengarkan sejak tadi, apakah benar demikian ada empat nama yang dicalonkan dari NU sendiri? Ya sebelumnya juga, Assalamualaikum untuk Mas Hikam dan Mas Yawri dan pemerintah semua. Yang pertama kami perlu tegaskan bahwa hingga saat ini NU tetap konsisten sebagai organisasi yang berbasiskan Tentu saja kemudian harus dibahami bahwa mandat dididikannya narutun ulama oleh para muasis, oleh para pendiri narutun ulama adalah dua. Yang pertama adalah mengharus utamakan Islam modul, Islam wasatia dan Islam yang toleran untuk berlaku dan dijadikan rujukan utama oleh pembeli-pembeli agama Islam di Indonesia yang kebetulan mayoritas. Yang kedua, mandatnya adalah untuk menjaga, merawat Pancasila, NKRI, dan kebindikahan. Jadi sampai saat ini tidak ada pergeseran. Visi-visi itu tidak ada pergeseran. Nah bahwa kemudian misalnya dalam percaturan politik elektoral, Lalu orang melihat seperti Mas Yulahi sampaikan, NU sebagai armas terbesar bukannya di Indonesia tapi di dunia, berdasarkan hasil survei ada 91,2 juta warganya, maka tidak bisa dilepaskan adanya tarikan-tarikan politik oleh kekuatan-kekuatan politik elektoral pada narutun ulama. Tapi insya Allah sampai saat ini narutun ulama tetap kegah dengan semangat kita. Baik Pak Robikin, apakah betul PBNU sudah merekomendasikan empat nama cawapres kepada Presiden Joko Widodo? Saya perlu tahu empat nama cawapres yang disebut-sebut itu siapa. Tapi sebelum dijawab saya katakan bahwa tidak pernah ada rapat pleno di PBNU. Yang kemudian menyimpulkan ada empat nama, dan kemudian PBNU mengusulkan atau menyadarkan nama itu kepada cawapres tertentu. Hingga saat ini belum ada. Hingga saat ini belum ada. Kalau Pak Aja berita online yang beredar yang menyatakan hal itu, saya sudah konfirmasi langsung kepada narasumber yang disebut oleh media online itu, dan beliau menyatakan tidak pernah membuat pernyataan seperti itu. Juga tidak pernah di bawah jaring wartawan menaput dengan pertanyaan dan pernyataan itu. Oke, berarti Pak Robikin sudah membantah dengan tegas bahwa tidak ada nama yang standar terdengar di media saat ini. Namun, kemarin bahkan ada 50 ulama dari NU yang menyatakan bahwa satu orang didorong sebagai cawapres mendamping Jokowi. Nah, Pak Robikin bagaimana? Nah, posisi Nato Tudulama begini. Banyak partai politik seperti yang saya sampaikan tadi yang sedang berkompetisi termasuk capres-cawapres yang kemudian pada akhirnya soal ke PBNU, termasuk partai politik, pimpinan partai politik soal ke PBNU. Kalau kemudian mereka soal ke PBNU dan menanyakan apa pendapat Nato Tudulama atau saran nasihat, masa kemudian kalau PBNU memberikan pendapat, memberikan saran, atau bahkan misalnya pada akhirnya menyampaikan aspirasi, masa itu kemudian disebut sebagai melanggar kino. Kami tidak bisa mengerti. Kalau ada tamu bertanya dan kemudian dijawab, maka kemudian jawaban atau pertanyaan tamu-tamu kami itu kemudian dinilai sebagai Nato terjebak pada permainan politik praktis atau apa. Jadi harus dibedakan. Nato melakukan tindakan aktif untuk melakukan agregasi ide tertentu dengan Nato melayani para tamunya, termasuk misalnya para siagiaisepo datang ke PBNU dan kemudian memberikan pendapat, saran, dan nasihat, sehingga itu bisa diolah oleh PBNU dan apa namanya. Kalau kemudian ada tamu yang bertanya atau pihak-pihak lain yang bertanya, maka kita punya pekal untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Saya kira posisi kami di sini. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Rubikin telah memberikan konfirmasi secara jelas kepada kami semua di sini. Terima kasih Pak Rubikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rubikin penjelasannya tadi itu. Ada keanehan soal Kiai-Kiai itu. Saya agak aneh bahwa yang disampaikan Kiai itu di media terutama. Tidak ada argumennya. Padahal Kiai itu orang yang sangat detail, sangat jelas, memberikan dukungan dengan argumen yang logis. Yang kedua, ada unsur seolah-olah memaksa begitu ya. Memaksa kalau tidak nanti akan pindah ke membuat poros baru atau macam-macam. Itu saya sebagai kader muda NU ya. Roto nggak percaya Kiai. Jadi Roto nggak percaya. Roto nggak percaya bahwa Kiai-Kiai akan melakukan itu. Dengan seluruh komitmen saya untuk menjaga maruah Kiai. Saya kalau ada Kiai-Kiai yang nonton ya semestinya Kiai tetap menjadi teladan. Usuatun Hasanah. Teladan bagi umat, bagi warga. Tidak terlalu jauh masuk dalam politis praktis. Tetap memberikan arahan kepada kita tentang bagaimana berpolitik yang santun, berpolitik yang mempersatukan, berpolitik. Sehingga demokrasi di Indonesia itu tidak gaduh dengan dukung-mendukung tetapi penuh dengan gagasan-gagasan besar. Dan Kiai dalam sejarahnya adalah entitas atau komunitas yang mempunyai satu gagasan besar tentang rubrik ini. Nah lu kalau ke Pak Hikam sendiri seperti apa? Ada tambahan lagi? Iya kalau saya mungkin rada-rada berbeda dengan Mas Zuhairi. Karena beliau ini kan cendekiawan ya jadi harus berhati-hati juga. Kalau saya melihat kenapa ada semacam upaya seperti itu karena faktanya memang di NU itu banyak atau beberapa ulama itu memang mempunyai pengalaman politik yang cukup tinggi. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh para politisi yang berasal dari NU untuk menjustifikasi atau mendukung dirinya. Jadi usulan empat itu walaupun jelas sudah dibantah oleh Bapak Roh Bikin tadi itu, itu adalah semacam sisa-sisa dari upaya-upaya berpolitik ala NU yang kemudian muncul seperti ini. Dan ini pasti ada orang-orang yang kemudian memanfaatkannya. Nah sekarang Anda lihat siapa nih yang mempunyai drive untuk berpolitik seperti itu. Yang jelas yang kita langsung harus lihat adalah Buhaymin Iskandar. Saya tidak mengatakan Buhaymin Iskandar mengorklastasi tapi yang mempunyai kepentingan seperti itu yang paling jelas adalah PKB. Oleh karena itu kalau kemudian Anda mengatakan 50 orang menyodokkan satu nama ya itu sangat make sense. Nah kemudian juga salah satu calon yang masuk dalam kantongnya Pak Jokowi itu kan yang namanya Kiai Ma'ruf Amin. Nah jadi yang begini-begini ini memang ada. Jadi kita jangan kemudian menganggap tidak pernah ada orang-orang yang punya keinginan berpolitik. Masih gak punya soal orang-orangnya tapi saya soal definisi Kiai dia itu harus menjaga. Ini menarik tapi sayang loh kita turun atas ya itu Pak. Masih serius sebenarnya. Oke baik terima kasih banyak Pak Zuhair dan Pak Sikam. Dan juga Pak Sikam. Selamat bergabung bersama kami untuk memberi apa yang dijelas kepada masyarakat seperti apa kedudukan NU di politik Indonesia saat ini. Terima kasih. Terima kasih.